Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan masyarakat mengambil barang di toko retail Palu dan Donggala Pasca Gempa. Pihak pengusaha mengaku merugi sebab tidak ada koordinasi sebelumnya. Situasi keamanan kota Palu Pasca Gempa masih terlihat belum stabil. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan terlihat tutup karena sebagian bangunan rusak berat. Sementara warga yang terlihat bingung dan mencari kebutuhan hidup mengambil sejumlah barang yang dijual di minimarket secara gratis. Pemerintah memberikan izin kepada korban untuk melakukan aksi ini. Keputusan dilakukan berdasarkan kondisi sulitnya warga memperoleh makanan. Mendagri Cayo Kumolo mengaku pemerintah sudah memberikan kontak yang bertanggung jawab kepada manajemen minimarket. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO, menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan masyarakat mengambil barang di toko retail tanpa membayar. Hal itu dinilai dilakukan tanpa koordinasi terlebih dulu dengan pemilik usaha atau manajemen minimarket. Ketua BUM DPP APRINDO, Roy Mandai, mengatakan keputusan itu tidak mendidik masyarakat. Dampak gempa ini menimbulkan kerugian material dan non-material yang sangat besar. Berdasarkan catatan APRINDO, kerugian mencapai 450 miliar rupiah. Kerugian itu berasal dari pemilik gerai toko Menderandiposo, Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Kerugian ini meliputi kerusakan bangunan, barang dagangan, stok barang di gudang.